Wakil ganda putra Indonesia, Kristopher Rungkat dan Nathan Anthony Barki kembali berlaga di ajang turnamen seri 1 M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2024. Bertanding di lapangan Nasional Tennis Center Bali, ajang ini berhadiah 15.000 USD. Wakil ganda putra Indonesia, Kristopher Rungkat dan Nathan Anthony Barki berlaga di babak M15 semifinal seri 1 tunamen tenis bertajuk Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2024. Bertanding di lapangan Nasional Tennis Center Nusa 2 Bali, ganda Indonesia lolos di babak perempat final usai kandeskan wakil ganda putra Selandia Baru lewat skor 64 dan 61. Di partai semifinal, wakil Indonesia itu akan menghadapi Sidit Kampat, Sintaro Emai dan Morani Bozige. Turnamen tenis ini diikuti sebanyak 17 negara dari Eropa, Amerika dan Asia, serta memperbutkan prize money 15.000 USD. First match kemarin memang susah sih ya, memang kita adjust dulu, tapi udah match hari ini kita lebih siap dan mudah-mudahan besok kita bisa lebih bagus lagi dari hari ini. Imae mungkin pernah sebelumnya, tapi yang Inggris belum ya. Jadi ya, kami Sidit kedua, kami mengharapkan untuk bisa menang besok, apalagi kita main sebagai tuan rumah. We'll see. Tim Liputan, for today!